Itu saya belum datang, saya harus eksplor dulu, jelajah, semua spot-spot yang masih tersembunyi seperti air terjun, sungai, kemudian gunung, lagun, gua-gua, sebagainya, yang mana semua itu diinginkan oleh tamu-tamu khususnya tamu-tamu macanegara. Karena kita ini pasarnya, kita bicara wisata Kapton, kita bicara tentang market, pasar, pasar Kapton. Saya mulai di situ, menjelajah sendiri dulu, mendapatkan air terjun, sampai saat ini totalnya itu sekitar 148 air terjun yang ada di Pulau Buton. Wow, 100? 148. Masya Allah, umur biasa. Ya, di luar dari Butontara, karena terbatas waktu oleh biaya. Jadi saya batasi dulu, karena di Butontara itu ada wilayah yang paling berbahaya sekali, di mana banyak buaya. Wais! Iya ya? Ya, jadi dari 148 air terjun ini, saya ambil beberapa air terjun yang akan menjadi paket wisata. Kemudian, wisata trekking, adventure, kemudian saya menunjukkan bagaimana caranya mereka bisa bertahan hidup, survive. Bahwa kita tinggal di hutan, bagaimana apa yang kita makan, apa yang kita minum, dan apa yang kita bisa menjadi pertahanan. Nah, jadi saya tunjukkan, jadi semua makanan yang saya tunjukkan di sana itu, tidak ada makanan yang dari dalam kota. Nah, jadi saya bawa ubi, pisang, kemudian kacang, lalu telur saya goreng di dalam bambung. Wow! Ya, jadi ubi, ubi kayu dibakar. Lalu saya tunjukkan lokasinya di sini lah mereka menikmati. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Youtuber, dimanapun saja Anda berada, kembali bersama saya di sini, Forel Marpap, di segmen Koja-Koja, hanya untuk Anda yang ada di Kepulauan Buton dan seluruh dunia tentunya. Wess, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, kali ini narasumber saya, tamu saya, saya sangat bahagia bisa koja-koja bersama beliau. Petra Omonto, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asik, dan bahagia sekali, terima kasih bang sudah mau hadir di Koja-Koja ini. Iya, iya. Jadi, bang, beranjak dari postingan-postingan Facebook. Nah, kan saya kebetulan followernya bang Petra juga. Jadi, ada postingan-postingan wisata. Sangat indah. Mulai dari pantai, gua, sungai, air terjun. Wow, indah sekali. Ternyata itu di Kepulauan Buton ini. Dan semua itu lengkap ada di Facebooknya dia. Bisa dijelaskan itu, bang? Silahkan. Itu sudah lama sekali ya. Saya belum menjelaskan, saya belum keptunan di dunia. Dimana tamu-tamu saya, orang-orang asing, itu saya belum datang. Saya harus eksplor dulu. Jelajah, semua spot-spot yang masih tersembunyi seperti air terjun, sungai, kemudian gunung, lagun, gua-gua. Nah, sebagainya. Yang mana semua itu diinginkan oleh tamu-tamu, khususnya tamu-tamu macanegara. Karena kita ini pasarnya. Kita bicara wisata keptun, kita bicara tentang market, pasar. Pasar keptun. Nah, saya mulai di situ, menjelajah sendiri dulu. Mendapatkan air terjun. Nah, sampai saat ini totalnya itu sekitar 148 air terjun. Ada di Kapten semua? Yang ada di Pulau Buton. Wow! 100? 148. Masya Allah. Ya, di luar dari Buton Tara karena terbatas waktu oleh biaya. Jadi, saya batasi dulu. Karena di Buton Tara itu ada wilayah yang paling berbahaya sekali. Di mana banyak buaya. Wais! Iya ya? Ya, jadi dari 148 air terjun ini, saya ambil beberapa air terjun yang akan menjadi paket wisata. Kemudian wisata trekking, adventure. Kemudian saya menunjukkan bagaimana caranya mereka bisa bertahan hidup, survive. Bahwa kita tinggal di hutan, bagaimana apa yang kita makan, apa yang kita minum, dan apa yang kita bisa menjadi pertahanan. Nah, jadi saya tunjukkan. Jadi, semua makanan yang saya tunjukkan di sana itu, tidak ada makanan yang dari dalam kota. Jadi, saya bawa ubi, pisang, kemudian kacang, lalu telur saya goreng di dalam bambu. Wow! Ya, jadi ubi, ubi kayu dibakar. Lalu saya tunjukkan lokasinya di sini lah mereka menikmati. Dan memang hampir semua, mayoritas orang-orang asing itu ingin sekali tempat wisata yang tidak ada turis-turis lain. Karena mereka bisa bebas untuk menikmati. Nah, tiga paket ini, tempat lokasi ini paket hutan. Semuanya termasuk dengan memperkenalkan budaya buton, ya, keraton. Kalau mereka tertarik benteng, ya, karena kita tahu di Eropa sudah banyak benteng. Jadi, mereka itu minimnya kesukaan pada benteng itu sekitar 20 persen. Sisanya mereka tidak mau, karena mereka lebih suka yang namanya wisata alam dengan wisata budaya. Nah, ada tiga tempat yang menjadi paket wisata saya. Pertama, buton, munah. Dengan, artinya pulau munah ini artinya buton tengah. Kemudian, wakatobi sebagai diving. Nah, jujur saja sebenarnya, buton ini bisa menjadi salah satu wisata diving. Selain wakatobi cuma, ya, saya tidak mengerti apakah pemerintah mau secara sadar mau mengambil bagian dalam kegiatan wisata diving. Karena begini, jangan kita menjual wisata yang tidak jelas. Kita kasih ikan, orang asing mau roti. Tidak sinkron. Jadi beda. Nah, makanya untuk saat ini saya berharap pemerintah harus membuka jalan. Membuka jalan artinya menyiapkan fasilitas-fasilitas yang bisa kita bantu. Supaya wisata Kapton ini bisa terarah lebih jelas. Karena sebenarnya Kapton ini bisa menjadi salah satu dari lokasi wisata di Indonesia selain Bali. Dan itu sudah diakui oleh teman saya dari enam orang, empat orang dari, empat orang dari Perancis. Ya, ketika mereka mengunjungi, mereka bertanya. Petra, kenapa Kapton tidak, tidak ada yang kenal. Semua penuh, memenuhi semua. Mulai dari hut di atas gunung, kemudian bukit Teletavis, lalu hutan, air tujun, goa, sampai di bawah laut. Itu lengkap sekali semuanya. Ya, komplit semuanya lengkap. Tapi kok tidak? Saya bilang kita terlambat. Minta maaf, kami di Putoni terlambat. Karena kita kekurangan SDM. Jadi saya juga terlambat juga. Jadi saya baru memulai. Jadi mudah-mudahan wisata Kapton ini bisa terarah. Bisa jelas. Asal didukung oleh pelaku-pelaku perusahaan. Kalau pemerintah kerja sendiri berat. Kenapa? Karena bagaimana kita bisa mau kembangkan wisata sementara tidak punya bidang sendiri. Nah, itu dia. Saya kira begitu. Oke. Nah, postingan-postingan Facebook itu, jujur saya ini, Bang. Tajuk. Iya. Indah sekali. Dan sahabat Youtuber semua bisa melihatnya itu. Bisa melihatnya di Facebooknya Petra Mamonto. Instagram. Instagram juga. Di situ terlihat postingan-postingan dan memang itu di button. Iya. Itu di button. Nah. Banyak-banyak button. Ini. PR kita semua. Tugas kita semua untuk bisa membuat ini bisa terkenal. Kira-kira, Bang. Master plan yang seperti apa yang bisa kira-kira membuat ini lebih terkenal lagi. Seperti yang Aba bilang tadi bahwa button ini paket komplit. Mulai dari semua. Nah, itu kira-kira master plan. Silahkan, Bang. Yang pertama, saya belum ada master plan-nya itu dibuat dulu namanya mapping. Mapping. Mapping ini tujuannya untuk mengumpul semua data-data spot-spot yang akan dibuat master plan-nya. Jadi sangat penting pemerintah. Ini kan kita bicara Captain ya. Jadi sangat penting Bupati, Bupati Butung Selatan, Bupati Butung Tengah, Butur, Buton, Wakatopi dengan Wali Kota Bobau. Itu harus bersinergi dulu kalau kita bicara Captain. Tapi kalau memang sendiri-sini sendiri bisa, tetapi harus melibatkan dulu konsultan. Karena jangan sampai tujuannya bagus tetapi hasilnya jelek. Kenapa konsultan? Karena supaya dia tahu master plan-nya seperti apa, maka lahirlah namanya Icon. Icon inilah, Icon ini yang menjadi, menjadi, ya, menjadi mata rantai dari semua wisata yang komplit semuanya ini. Nah, kemudian master plan-nya, jangan abalan, jangan buat master plan wisatanya yang tujuannya apa dulu. Karena hampir semua orang-orang asing, kalau lokal ya tidak masalah, tapi kalau orang-orang asing itu, mereka jauh-jauh dari luar, dari negaranya. Mau lempar ruangnya hanya untuk menikmati wisata alam, wisata adventure namanya. Nah, master plan-nya ke depan adalah, jangan bikin model wisata seperti Bali. Karena Bali dengan Buton itu beda. Hampir semua daerah pengen kayak Bali. Ya, pengen seperti Bali. Padahal, kalau kita mau pengen kayak Bali, orang berpikir, wah, kenapa kita mau datang di Buton? Sama dengan kayak Bali modelnya. Jadi harus punya karakter. Nah, ke depan juga, kalau misalnya dilibatkan festival, nanti, yang harus diingatkan itu festival, jangan dibuat festival pada saat di Eropa, Amerika lagi musim panas. Karena kalau di Indonesia dibikin festival di Bobau, pada saat Eropa, Amerika lagi musim panas, mereka tidak mau datang. Jadi harus bergeser di mana? Mungkin bulan November, Desember, Januari. Makanya di daerah-daerah lain, seperti Jogia, Bali, Lombok, itu festivalnya mengendari musim panas yang terjadi di Eropa. Supaya pada saat musim panas Eropa, Nah, itu dia. Lalu, festival ini bukan menjadi ukuran. Menjadi ukuran, menjadi jaminan bahwa wisata itu akan maju. Tidak. Ukurannya adalah ada yang menjadi nilai jual belinya dulu, jualnya. Karena kita bicara wisata Captain, berarti kita bicara pasar. Pasarnya apa dulu? Nah, kalau saya sendiri tidak masalah. Karena mereka datang itu dari mulut ke mulut, promosinya. Misalnya, lima orang datang. Nah, datang lima orang, saya bawa, saya tunjukkan. Pulang, mereka cerita. Cerita ke teman-temannya di negeranya. Kalau misalnya mau ke Indonesia, kunjungi buton, cari Petra. Nah, makanya kita ini, kita harus profesional. Nah, kemudian promosinya jangan terlalu promosi yang menurut teori. Jangan. Harus diimprove juga. Harus kita ikut alur. Kita ikut arusnya. Nah, mudah-mudahan nanti master plan-nya ini harus dibuat untuk melengkapi semua mapping-nya dulu. Nah, mapping-nya. Kemudian, apa-apa yang harus diperbaiki. Nah, terus terang, banyak spot-spot. Buat kita banyak yang rusak, ya, Pak. Banyak yang rusak. Misalnya, karang kita rusak, bro. Iya, iya. Nah, sudah saatnya pemerintah harus melakukan transplansi karang. Perbaikan. Kemudian, kalau memang kita mau menjual wisata hutan, peluang-peluang, mau tidak mau kita punya hutan, harus kita jaga. Harus perbaiki dulu. Nah, saya ini ada yang namanya, namanya Tarsius Care. Rencana, dan nanti saya akan melakukan pengejauhan. Mudah-mudahan kalau saya dapat bantuan dari pemerintah, dari masyarakat, siapa saja. Karena tujuannya adalah untuk melakukan penanaman kembali hutan-hutan kita. Lalu penangkaran hewan-hewan untuk mengembang biakan hewan-hewan yang hampir punah. Nah, seperti Anua, Jonga, Tarsius, kemudian munyit-munyit, dan burung-burung. Nah, kemudian di dalam master plan itu harus ada perda. Perdanya adalah untuk melindungi. Kalau misata hutan, melindungi hewan, melindungi pohon-pohon. Nah, jangan ada penembangan liar, illegal logging. Nah, kemudian karang. Jadi, pemerintah harus punya perda. Para saham melakukan transplansi karang, perbaikan karang. Dijadikan spot menyelam, snorkeling nanti ke depan. Maka dibuat perda untuk menyampaikan kepada pelaku-pelaku seperti nelayan, ya. Ada batasnya. Karena nelayan juga terbantu. Karena namanya ekosistem, mata rantai. Jadi ikan besar, makan ke makan besar, ikan ke bawahnya ke bawahnya sampai karang. Kalau karangnya rusak, maka jangan heran ikan-ikan semua banyak berkurang. Kalau karangnya bagus semuanya, maka itu akan mengakibatkan ikan itu menjadi multiply, menjadi berkembang biak. Menjadi banyak. Jadi begitu, sekiranya. Ya. Nah, uniknya kita di kota Bau-Bau ini dengan potensi wisata budaya kita. Nah, sekarang saya lihat Bang Petra di posting-postingan terbaru ini sudah mulai bersarung, ya. Bersarung buton, ya. Sudah lama. Dan yang paling penting lagi bahwa postingan-postingan tentang keindahan panorama alam ini sudah tidak ada. Ya. Nah, ini, ini. Ada apa ini Bang? Ya, saya mulai pakai sarung ini. Karena saya menyadari bahwa kita ini negara kesultanan. buton, sultan. Jadi, kalau saya menyembuh tamu, saya selalu pakai sarung. Ya, untuk menunjukkan identitas saya. Dan saya selalu mengatakan, welcome to Bau-Bau. Ya, you come to the widest fortress in the world. Anda datang di negara, negeri, benteng terluas di dunia. Nah, kemudian saya pakai sarung juga untuk menunjukkan budaya kita. Ya, jadi selain kalau tamu-tamu saya itu selain menikmati alam, saya juga bawa ke tempat pembuatan sarung. Dan hampir terus terang mereka beli. So, finish-finish seperti begini. Ya, gelang-gelang yang buatan sarung ini. Itu mereka suka sekali. Jadi, ini saya pesan ini karena kalau tamu saya pulang, karena paketnya sudah termasuk yang ini. Makanya saya heran, saya kaget, kalau mereka ke kantor, mereka pakai ini. Ya, mereka ke kantornya di tempat kerjanya orang-orang asing. Mereka tunjukkan Petra. Teman-teman saya tanya apa ini. Ya, dari Buton. Jadi, kita bangga. Jadi, dari identitas sarung ini, jadi bukannya sarung, tapi banyak sekali sarung-sarung bisa dibikin. Seperti tas, gelang, dan segala macam. Itu bisa menjadi aksesoris nilai jual souvenir kita. Nah, dan budaya kita, kita perkenalkan, kalau mereka bertanya sejarah kesultanan, penting sekali saya harus menceritakan tentang sejarah kesultanan Buton. Seperti apa, supaya mereka tahu. Beginilah Buton. Tapi ada satu kekurangannya. Kekurangan kita yang sangat penting buat pemerintah adalah, jangan membuat penginapan yang jauh dari jangkauan karakter Buton. Karena, kalau misalnya tamu-tamu saya datang, bang, itu, mereka tanya pengendapannya seperti apa. Nah, saya tawarkan, macam-macam hotel. Kayak hotel Galton, Deborah, hotel Galaxy, apa semua. Mereka tidak mau. Mereka mau cari pengendapan kayu. Pengendapan sesuai dengan kas Buton. Di situ saya berpikir tentang Maliki. Makanya setiap bulan, tamu-tamu, saya belum COVID-19 itu, tamu-tamu saya itu datang selalu mengendapnya di rumahnya Ibu Hanafia. Ya, Pak Kasim Seru. Karena mereka suka rumah-rumah kayu. Ya. Karena di situ ada view-nya. Jadi, kalau bisa, saya sarankan buat pemerintah. Karena berhubungan dengan budaya, alangkah bagusnya pengendapan itu identik dengan budaya Buton. Rumah-rumah panggungnya. Karakter. Kurangi dulu hotel-hotel yang tembok-tembok semuanya itu. Kemudian, saya bisa mungkin pemerintah Kota Babau mencari lokasi yang pesisir pantai untuk menetapkan status sebagai tempat kawasan penginapan. Nah, di sini kekurangannya kita ini. Jadi evaluasi buat kita semua. Kemudian postingan-postingan itu sudah tidak ada lagi, Bang. Bagaimana itu? Saya sebenarnya posting itu supaya tamu-tamu saya yang ada di sebagai prinsip pertemanan Facebook itu. Supaya tamu-tamu saya bisa bercerita-bercerita. Tetapi karena, kenapa saya mengurangi postingan saya? Karena banyak sekali, yang khususnya ada di bawah-bawah bertanya-tanya. Di mana itu? Di mana? Ini bukannya saya tidak mau kasih tahu, tetapi siapa yang bertanggung jawab? Kalau kita kasih tahu tempatnya di sini, sampah plastik, kerusakan lingkungan, cowok-cowok nama, dan segala macam. Lalu siapa yang bertanggung jawab? Makanya nanti ada perda dulu, baru kita bicarakan itu. Nah, saya kira begitu. Oke, karena berhubung sudah sore, maghrib, dan biasanya kita ada closing statement, Bang. Closing statement itu berubah motivasi, harapan-harapan, ataupun jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, silakan. Closing statement. Buat generasi anak-anak muda, Buton, jangan khawatir. Saya, Petra Mamonto, akan selalu membuka jalan untuk parusata Kapton Bawah-Bawah, khususnya Kapton semuanya. Jadi, jangan putus asa, yakinlah, dari mulut ke mulut, Kapton akan menjadi wisata dunia. Ya, wisata yang bisa diandalkan. Karena kenapa? Karena dari semua daerah, hanya Buton yang paling komplit, dari atas gunung sampai di bawah laut. Nah, itu yang dicacari. Saya kira begitu. Tetap semangat, tetap jaga di bawah ke peluang Buton, nomor satu parusata Kapton, dan pastikan masuk dari 10 besar yang ada di Indonesia. Amin, amin, amin. Wow, terima kasih banyak, Bang Petra. Tetap like, komen, dan subscribe. Tetap ikuti saya di Koja-Koja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Tidak. Tidak.